selamat siang teman-teman selamat datang kembali di channel saya siang ini saya ada mobil istimewa tapi nggak dijual ya teman-teman saya mau pisan-pisan review sesekali review mobil mahal biar sambil belajar apa aja sih ini mobil ini teman-teman ini mobil Audi TT RS tahun 2010 saya aja baru denger ya mobil Audi TT RS 2010 ini ini teman-teman teman-teman bisa cek buktiin di Indonesia itu mobil ini hanya ada dua biji silahkan cek di Indonesia yang resmi ya yang resmi mobil ini hanya ada dua unit yang satu itu 2011 warna hitam ada di daerah DKI yang kedua ini putih 2010 pemakaian 2011 juga sama 2010 pemakaian 2011 juga jadi NIK nya 2010 pemakaian suratnya 2011 diregistrasi tahun 2011 ini yang warna putih yang satunya warna hitam itu ada di DKI yang ini ada di seragen Jawa Tengah pemiliknya orang seragen Jawa Tengah nah kebetulan pemiliknya itu temen saya sendiri temen deket ya temen nongkrong temen jajan temen ngopi itu temannya di biar beliau masih muda seorang pengusaha salah satu usahanya yaitu SPBU yang ada di seragen Jawa Tengah ini tak lihatin temen-temen ya sambil sinau lah mobil-mobil larang seperti ini enggak papa sesekali ya maafkan saya kalau salah salah nginformasikan fitur-fiturnya nanti saya juga masih belajar karena belum ada yang review orang Indonesia ya orang Indonesia yang review mobil ini ya mungkin ada temen-temen jangan salahkan saya kalau ngomong asal aja ya dari depan temen-temen grillnya ini temen keren temen-temen grillnya ini mobilnya cuman dua pintu ya dua pintu sitnya ada dua baris men pintunya dua dua aja sitnya ada dua baris pintunya dua kanan kiri ya jangan eh deso lah saya orang deso tapi jangan-jangan norak-norak banget nggak papa sambil sinau nggak apa-apa ini mobilnya ini temen tak lihatin nopolnya ada teman-teman ini mobilnya hanya dua di Indonesia tak lihatin PKB nya temen-temen kita kita cek nih nopolnya akan ade tak bukain aplikasi sapole ya Jawa Tengah nih samsa Jawa Tengah ya ade 818144 nah kita lihatin nopolnya PKB nya ini temen-temen PKB nya jumlah PKB 14 juta 700 setahun untuk pitmotor siji temen-temen satu sepeda motor ini satu tahun pajaknya segini gila nih temen-temen gila nih ya Audi TT RS S2.5 CC nya 2500 warna putih ya samsa terdaftar di seragen masa pajak akhir bulan baru aja pajak bulan satu 2021 ini pemiliknya termasuk kategori orang tertip pajak ya temen-temen ya mobil punya mobil mewah mobil apa namanya mobil sport mobil supercar sport atau supercar ya nggak tahu bedanya apa itu ya sambil buat referensi ya temen-temen yang kalau punya channel YouTube tentang otomotif ini bisa buat bahan review teman-teman silahkan hubungi nomor saya di deskripsi nanti tak kencani sama pemiliknya mau review terserah monggo dia orangnya enak teman-teman jadi ndak usah bayar nggak usah ngasih amplopan nggak usah ngasih uang rokok ngasih dikasih di pinjemin gratis teman-teman mobil ini cuman dipakai kalau main ke lapak saya di Sulubaru dia kalau main ketemu sama saya dia pasti pakai ini mobilnya banyak namanya pengusaha ya ya tampilan dari samping seperti ini temen-temen warren temen-temen mobilnya ganteng tuh tuh auto ganteng ya temen-temen lo naik gini yuk ada di toko ya tidak di dal temen-temen ini konon katanya ya temen-temen ini mobilnya bekasnya Uyakuya Uyakuya dia belinya di Jakarta terus dia dijabut ke atas namanya dia sendiri ad8144 seragen dia saya pembelinya orang seragen temen saya itu orang seragen istimewa ya temen-temen belakang mobilnya bayangin ini lo yuk Sopo mas Sopo ya sing sing tukang-tukang otomotif channel YouTube yang gede-gede itu reviewnan ikilo motornya PHP nah channel gua cuma channel kecil-kecilan ya sambil Sinau lampunya itu temen-temen headlampnya headlampnya modelnya sudah pakai projector dan HID wistimewa tahun 2010 pemakaian lima 11 pelaknya pelaknya udah pelak variasi kayaknya ya temen pelaknya seperti ini harganya katanya yang punya mobil ini pelaknya harganya sekitar 50 juta atau berapa ya lebih banyak meleknya ini banyak juga mahal ini banyak meleknya prokses-prokses-prokses-prokses t-R profil bannya ya profil banyak profil banyak profil 255 per 35 ring 19 twisting mewahnya ya temen-temen aku yang ngumun ya aku yang ngumun tapi ngumun tapi ngumun-ngumun biasa lah rasan dison-dison banget spionnya udah pasti free track udah pasti elektrik udah udah otomatis nih harganya itu hampir mau tembus 1M ini yang warna hitam itu temen-temen silahkan cek di OLX dia dijual itu harganya dia buka 900 lebih itu tapi temen saya ini belinya dulu kemar dulu ya udah tiga tahun lebih dan dia pakenya tuh belinya 1,3 atau 1,5 M harganya dia belinya segitu bekas itu bekas enggak baru tak lanjutin lihat interiornya temen-temen sambil sinau ya enggak papa lah tapi ya mobil 1M kontaknya masih biasa ya temen-temen belum kailas masih seperti ini kontaknya temen-temen kontaknya masih biasa tapi ori ini ori ya dia cuma bisa dilempit lipat seperti ini aja belum kailas sih kontaknya masih biasa interiornya seperti ini dia kacanya ini pintunya ini udah frameless ya frameless frameless itu itu apa ya bahasa Indonesia bahasa Jawa ini sudah nggak ada rangkanya lah langsung kaca jadi langsung kaca asli dari Audi ya ya si mewah mobilnya mobil larang cuk cuk audio ini enak tenang temen-temen audio ini dia pakai bus bose-bose-bose audionya enak tenang asli ori enak banget ada audionya tipenya kalau tipenya kayaknya ini yang tipe tertinggi ya tipe TT RS ya tipe TT RS ini pengaturan powerwindow nya disini electric mirror nya disini ya kalau sini untuk buka tanggi ini bensin sama bagasi belakang ya yang penting ini temen-temen adab temen-temen bawa mobil suatu saat suruh nyopirin temen-temen atau dipinjemin mobil temen-temen bensinnya habis nggak bisa buka temen-temen bensin itu isin kalau dipom bensin itu nggak bisa buka bensin kita oleh Silean cok cok yuk nih ya wah TT RS nih seal plate nya airbag nya disini ada airbag joknya udah ori awal elektrik semua nih otomatis nih mobil mahal joknya ori semua ini joknya elektrik semua udah kulit enak banget nanti joknya sporty banget tampilannya modelnya terus Pak masuklah coba enak nunggu istimewa Audi logonya ini logo olimpiade itu ya olimpiade airbag ini juga ada airbag nya juga ada airbag nya audionya bawaan asli dari baru enak tenang audio ini temen-temen passenger airbag off ada pengaturan passenger airbag off itu sayangnya manual itu ya mobil support ya mobil support ini manual aja tak coba nyala mesinnya aja biar temen-temen tahu suara mesinnya istimewa ini diinjak ngoplingnya saya agak di starter dengerin suaranya dikit aja ya wuuh tapi nggak ngebasi-basi nggak mungkin kedengeran ya temen-temen AC nya udah digital normal sih AC nya pengaturan AC speednya sampai 6 speed temen-temen ini ada pengaturan mode spot terus ISP ini buat anti-slipnya lah kalau bahasa Inggrisnya apa ya pokoknya elektronik apa ini pokoknya gulia ada arti nih nanggapi aku ini untuk kasar untuk pengaturan apa ya pokoknya buh nanggapi ya paling ini gambar logo apa ini ya yang tahu silahkan komentar temen-temen aku nggak ngerti ini terus tuh panel-panel AC nya keren sih ada lapisan apa ada list kromenya di samping tinggir seperti ini jadi bulat-bulat kayak logonya Audi ya tahu di sini ada kromenya di list sampingnya tuh kesannya itu mewah gitu ya terus tutup sih odonya 51.000 wistimewa tuh jarang dipakai dia tuh katanya memang mobil ini keluar garasi cuman waktu main ke Solo itu udah orang seragen kan kalau main ke Solo dia pasti bawa ini jarang-jarang sih bahwa ini kan paling pas sendiri lah pas sendiri nggak sama keluarga dia masih bujang sih pas sendiri nggak sama keluarga terus ini ada bagasinya sini ya soft banget ya bagasinya bukaannya itu pengaturan aku airbag bareng airbag on off kok bisa gitu ya aku nggak ngerti terus di atas ini ada lampu pengaturan lampu bacanya lampu bacanya modelnya miring seperti itu ya ini ya istimewa wah ini temuk untuk on off pintu kita berarti logonya pintu ini kalau dinyalain pintunya nggak bisa dibuka mungkin yang samping ya mungkin ya nggak tahu pokoknya yang ahli-ahli otomotif lah yang tukang-tukang review otomotif itu Mas Ridban ya Mas Ridbanani terus apa Om Mobi terus apa sebenarnya ini Fitriya atau Om Fitriya itu Om Fitra itu dia kan pasti pintar dia lebih ahli lah kalau ngereview mobil kalau saya ngereview mobil dagangan mobil bekas aja jenengi kur makelar gitu maafkan saya temen-temen kalau banyak kekurangan reviewnya dan bahasanya saya beli potan ya maklum mau kampung mau nanti saya ya cek tak buka lagi yang bagasinya 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 buka ini lah ini bagasinya buka ini ya lokasi ini tarik atas wuuh seduk udah nyala lihatin oh jok belakangnya temen-temen jok belakangnya masukin buat ngendia kurang ngerti ya jok belakangnya sempit banget ini ya buat anak-anak doang lah kurang di bahasa nggak bisa itu positif nggak bisa nggak ada pintunya lho ya lho tuh bakas ini bisa buka aja bakas ini oh iya gini bukanya kalau gini temen-temen bukanya seperti ini gede banget wistimewa temen-temen aja digonang hutan temen-temen ngasruk pasti otomatis ini ini garbar ganti apa ini oh filter filternya kayak gini gede banget ini filternya gede biang ini VW, Audi, Shade, Skoda nah ini satu pabrik temen-temen jadi temen-temen jangan bingung Eropa ya VW, Audi, Shade sini nggak ada di dunia Skoda ini satu pabrik ya spare partnya sama jok bagasinya bagasinya cukup luas ya ini dibawah ini ada apa aja buah ruang penyimpanan ini ada aki aki disini gini grip gede banget gitu banseropnya onora ya orang anggu kita ya orang anggu mobil mewah ini pakaiannya biasanya RFT sing lewat sekomburi lewat kok ini lewat bagasi ya iso temen-temen daripada nggak iso lewat depan lewat bagasi lompat sini masuk sini kan masih anak-anak nggak apa-apa ya ini ya temen-temen review singkat saya mudah-mudahan dibully jangan dibully ya saya itu orang desa ya pakai review mobil mewah sekali mobil mewah seperti ini nggak apa-apa lah gitu naik mesinnya yang saya tahu ini mesinnya 2500 5 silinder pakai turbo ya pakai turbo 5 silinder 2500cc pakai turbo lainnya itu fitur-fiturnya saya nggak tahu silahkan browsing-browsing aja ya sementara itu review review singkat dari saya review mobil sepot ala Wong Deso ya terima kasih sudah menonton video dari saya video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat temen-temen yang pengen tahu fitur-fiturnya mobil Audi TTRS ya terima kasih selamat siang dan selamat selamat sampai jumpa dadah selamat menikmati